Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi bersama kami Dan ini bapak lagi mau ngambil katuk Saya mau masak mie pake katuk pake telur Dulu di Kalimantan sering Ibu-ibu Lely masak mie pake katuk Saya mau coba disini Udah mau zuhur Tonggeretnya suka lumayan nyaring Windy Ini gedang mateng lho pak Tapi mentah Windy Was pak Was jatuh Wow itu bagus banget yang mudanya pak Itu tuh yang di depan Nah itu Eh udah kita ambilin dulu takut bosan Udah pak Oh malah lewat situ awas jatuh Oke bismillahirrohmanirrohim Langsung aja kita masak mie Sama telur Telur sama sayur katuk tadi Kita goreng dulu Kita goreng dulu telurnya satu di udak adik Oke bismillahirrohmanirrohim Oh ini dari kulut pas Ini dari kulut pas sudah banget Nanti saya mau bubang mie sama ene Mari kita tambahkan air Mari kita tambahkan air Banyak juga Katuknya Dulu di Kalimantan sama ibu sering Bikinkan Katuk Campur mie Enak banget Oke ini airnya udah mendidih Dan barusan Ini nih ada bumbu mie Kuah sama bibi goreng Satu ini Karena mie nya dua Sekarang masukin telur Kalau kemarin di channel bapak itu Telur pakai mie Oke telur lagi Harusnya mie kuah semua Tapi karena nggak ada Jadi mie kuah sama mie goreng Sekarang mari masukin katuk Wow ini katuknya banyak banget Bagus untuk mata katanya Mudahan ibu di Kalimantan nonton Dan apakah ini saya benar masaknya kayak gini atau tidak Ini bumbunya tadi udah saya masukin ya Tapi nggak di video lupa Oke dan katuk juga nggak usah terlalu lama Kita tunggu katuk sebentar Habis itu baru masukin mie nya Wow Dan rencananya saya sama Eneng Habis ini mau makan mie Terus berhenti dulu Eneng bantu ngetik Nanti kita bikin rujak jambu Oke dan katuknya udah mateng Sekarang terakhir saya masukin mie nya Masukin mie nya Wow Ini banyak banget siang-siang makan mie Dan ada memadai ini juga Nanti kita kasih Mudahan enak ya Dan ini telurnya Masya Allah Mudahan enak Mie nya jangan terlalu mateng Oke Alhamdulillah Udah mateng Langsung aja Kita matikan Ini mie nya sengaja nggak terlalu mateng ya Kayak gini biar enak Kita panggil Eneng Karena Eneng lagi bantu saya ngetik loh Dan Dan disini bapak Mau bikin sambal pak Sambal Sambal apa Toleng Jeng Ininya suci dulu Makasih ya pak Udah mau bikin tolen Jeng Iya Kita lihat dulu Neng ke depan yuk Oke dan ini disini Neng lagi bantu ngetik ya Neng Wow Makan mie yuk Ayo Nah setelah makan mie kita makan rujak jambu Wow Sangat tidak bergizi Oke Neng lagi bantu ngetik makasih ya Bismillah doain Amin Ini bukunya segera terbit ya Neng Amin Amin Semoga pokoknya Amin Jangan lupa beli ya Nanti kalo udah jadi bukunya Nih bapak lagi bikin sambal Sambal yang merah banget Wow Dan saya mau bagi-bagi dulu mie Oke bos kita ambil gelas bos Dan itu Cica mau minum Mau minum apa bu? Ibu Eh beri kemana? Tidak Tidak Beri kemana? Tidak 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 Ib Alhamdulillah ini dia mienya udah jadi Dan itu tadi teh Yuyun udah kita kasih Daipan mah gak mau katanya Tapi itu masih ada kok Gak terlalu banyak tapi Ini buat saya bapak dan Bismillahirrohmanirrohim Mari kita makan Daipan mah gak maunya Nanti gampang kita bikinkan Jadi tuh teh Yuyun mah di kamar Bapak udah siap Bapak pake sambal pak Nah ini kartunya Nah dadanya itu panennya Ini beneran yang tumen gak pake sambal Dan habis ini Habis makan kita istirahat dulu Sholat dulu Terus lanjut Bikin rujak jambut Kalau ini saya yang masak Kujang jambut mah nanti Saya yang bikin Sampai 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 Gimana pak Enak pak Enak Enak Nah batang kapu pake Telas ya Telas kurang lama Ini telur Nek tadi masak apa mis? Masak mie Masak mie Sekarang mie Nanti sore mie juga Kita sedang Bapak menikmati Sampai tidak ada suara Ini hari ini luci ya? Luci Apabila agak panas Ya menggul sih Nanti tidak terlalu hujan Tidak 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 Alhamdulillahirrabbet илиおlam Punya Bapak habis? Habis Bapak habis sedikit sakit Punya kita juga habis ya Habis Alhamdulillahirrabbet Kenyang banget Pokoknya Kami mau istirahat dulu Lanjut nanti Baru Kita bikin rujag ya Neng Oke